Rusak parah udah ngerasakan sendiri itu masalah harus saya sampaikan. Ya ini di Provinsi Jambi ini kan memiliki sembilan kabupaten dua kota yang kalau kita lihat datanya itu untuk jalan kabupaten ada 10.000 km yang rusak kurang lebih 4.600, hampir separuh yang rusak jalan kabupaten kota. Kemudian jalan Provinsi ada 1.030 km yang rusak 250 km, 25 persen seperempatnya. Jalan Nasional ada 1.300 yang rusak 1.130. Ini yang kita cek tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak. Itu masuk akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan Provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah harus segera dikerjakan. Ya rasa itu. Dan ini, berusaha sampaikan, ini tidak hanya di Provinsi Jambi, di Provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan. Karena menyakut jalan produksi dan jalan logistik. Pak, ini hasil peninjauan hari ini, Pak. Apakah ruas jalan yang ditinjau ini termasuk kondisi rusak parah atau gimana, Pak? Rusak parah, sudah ngerasakan sendiri itu masalah harus saya sampaikan. Itu berdasarkan ya data-data yang dimiliki oleh Kementerian PO, data-data yang saya miliki, yang berasal dari masyarakat, dan tadi juga dikonfirmasi ke Pak Gup, ke Pak Upati, semuanya. Dan kita, yang paling penting adalah langkah perbaikan yang harus secepatnya dilakukan. Bapak, ini satu lagi, Pak, terkait ada transportasi truk batubara yang masih menggunakan jalan nasional, Pak. Dan ini masih permasalahan yang terjadi di Jambi. Bagaimana, Pak? Apakah jalur khusus ini menjadi prioritas bagaimana? Ya, seharusnya jalan batubara itu ada jalan khususnya. Tetapi, di sini kan belum ada. Tapi tadi Pak Gup sudah menyampaikan, sudah akan segera dimulai, sehingga nanti antara jalan umum dan jalan batubara itu sendiri-sendiri. Adakah penekanan, Pak, untuk targetnya kapan selesai, Pak, untuk jalur khusus karena ini sudah berbaru? Secepat-cepatnya, tadi saya sudah perintah ke Pak Gup, diselesaikan secepat-cepatnya. Baik lewat pola investasi maupun pakai pola yang lain. Ya, terima kasih. Jalan tol Jambi gimana, Pak? Jalan tol di Jambi gimana, Pak? Progres jalan tol Jambi, Pak? Ya, segera diselesaikan. Mungkin, insya Allah, 2024 selesai. Iya, saya tidak mendengar ada hambatan. Artinya, sesuai jadwal tahun depan, ya. Satu lagi, bagaimana sinkronisasi perbaikan jalan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pak? Oh, yang rusak ini banyak. Dikerjakan daerah, dikerjakan sama pusat tetap belum selesai. Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri. Tapi karena memang jalan yang di seluruh tanah air yang bagianya kabupaten, kota, dan provinsi ini, tadi saya sampaikan separohnya. Jadi, dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam waktu 2 tahun, 3 tahun lah. Kita akan kejar secepatnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!